Intro Kemarin kita sudah sampaikan kepada teman-teman Jadi total saran perbaikan yang kita sampaikan kepada penyelenggara teknis Itu kurang lebih ada 12.547 alat peragakampanye yang diduga melanggar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita melakukan penertiban alat peragakampanye yang melanggar peraturan perundang-undangan Nah proses ini sebenarnya sudah kita lakukan panjang Ini adalah hasil dari pengawasan kita sejak masa kampanye ini dimulai Dimulai 28 November kemarin sampai dengan beberapa waktu yang lalu Kita sudah melakukan pengawasan dan kita temukan beberapa atau sejumlah alat peragakampanye yang kemudian Kita juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Saran perbaikan kami itu dengan meneruskan kepada peserta pemilu Dengan diberi alokasi waktu untuk melakukan penertiban secara mandiri Itu beberapa hari Nah kemudian batasan waktunya itu sampai 9 Januari kemarin Diberikan kesempatan untuk membersihkan secara mandiri Namun hari ini tanggal 10 ketika kita menemukan alat peragakampanye yang masih belum sesuai Dengan ketentuan perundang-undangan pemasangannya Maka kita bantu teman-teman peserta itu untuk menertibkannya Kira-kira begitu Ada sekitar berapa untuk seluruh kampanye? Ya kemarin kita sudah sampaikan kepada teman-teman Jadi total saran perbaikan yang kita sampaikan kepada penyelenggara teknis Itu kurang lebih ada 12.547 alat peragakampanye yang juga melanggar Terima kasih telah menonton!